Pemirsa perayaan Imblek bertempatan pada tanggal 10 Februari 2024 atau tahun 2575 Kongzili. Tahun ini bersiun naga kayu yang dalam tradisi Tionghoa berarti kekuatan, keberuntungan, dan kebijaksanaan. Dalam momen ini ada seorang pedagang pernik yang telah konsisten 38 tahun berjualan. Berikut liputannya untuk Anda. Masyarakat Tionghoa merayakan Hari Raya Imblek bertempatan pada tanggal 10 Februari 2024 ini atau 2575 Kongzili berdasarkan penanggalan China memiliki siun naga kayu yang berarti kekuatan, keberuntungan, dan kebijaksanaan. Ada pun tampak di tepi vihara seorang perubaya yang duduk dengan lapak jualannya yang berisi pernak-pernik perayaan Imblek. Tak ayal, banyak pengunjung yang berbondong-bondong hadir di lapak tersebut. Namanya Yusran, banyak jamaah pengunjung yang mengenalnya dan menyapanya dengan ramah. Yang merupakan jamaah vihara yang pada hari ini, Sabtu 10 Februari 2024 merayakan Imblek tahun 2575 Kongzili. Selain sebagai jamaah, ia juga menyambung hidup dengan berjualan pernak-pernik, khas Tionghoa, dan Buddha. Menurut Yusran, ia telah berjualan di vihara selama 38 tahun. Dikatakannya, saat vihara Sakyak Kirti ini masih dalam bentuk bangunan papan, ia telah berjualan. Uniknya, setiap jamaah yang membeli aksesoris di tempatnya, ia selalu membacakan doa ke pembeli yang mampir untuk membeli. Terkait dengan antusias Imblek hari ini, bagaimana di vihara ini? Bagus, tenang, tentram. 2024 ini bagus, tentram, nyaman lah. Cuaca-nya kan bagus. Ujan tidak, menung tidak. Stabil. Semoga untuk tahun ini, semoga Indonesia dengan damai, tenang, tentram. Menyambut pemilu ini, bermudahan seolah-olah untuk pemilu ini, bermudahan supaya lancar, tentram, aman, dan jago. Halim Adrian, Jek TV, melaporkan.